Dan masih bersama kami pemirsa di Tria World Show. Hujan teras yang mengguyur Kabupaten Wajo selama kurang lebih 2 hari ini membuat sejumlah wilayah, sejumlah titik di Kabupaten Wajo tergenang air. Beginilah suasana pemukiman warga di Dusun Lelong dan Dusun Salo Minraleng, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga terendam banjir. Bahkan, ketigian air yang mencapai 2 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Talanya merendam ratusan rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti masjid, sekolah, serta kantor kelurahan juga ikut tergenang air. Banjir terjadi setelah wilayah ini diguyur hujan selama 2 hari berturut-turut dan mengakibatkan sungai meluap. Hingga saat ini, 800 kakau warga di dua dusun yang terendam banjir belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Warga berharap, pemerintah bisa segera memberikan bantuan seperti sembako dan bambu untuk menjaga rumah mereka.